pertama kita akan coba atur dulu hotspotnya disini saya pilih portable hotspotnya terus setupnya kita buat SSIDnya DBID terus passwordnya tujuhnya empat kali nolnya empat kali terus aktifkan hotspotnya nah kita tunggu sekitar 15 detik ini otomatis nanti dari perangkat jasinanya akan connect ke hotspot kita selamat menikmati nah ini adalah perangkat jasinanya yang telah kita connect ke hotspot kita raspberry oke terus proses selanjutnya ketika telah connect kita akan coba kita cek IP dari ya ya raspberry ini kita akan cek IP nya berapa disini saya menggunakan network IP scanner untuk melihat IP nya oke kalau sudah ini IP raspberry nya 192.168.43.60 seperti ini sekarang kita masuk ke browser ya nah disini kita masukkan 192 oke lihat kan ini ini adalah IP dari jasima disini kita telah berhasil mencoba untuk masuk ke halaman login ID nya 18.01 password nya juga 18.01 maksudnya seperti ini sekarang kita coba lihat halaman maksudnya TV nya terima kasih terima kasih